Menyusul larangan sementara semua aktivitas keluar dan masuk ke Tiongkok terkait virus corona. Namun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap terbuka menerima kedatangan wisatawan terutama menjelang perayaan Capgome. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, tidak melarang wisatawan negara manapun untuk masuk ke Sumatera Selatan. Pemda sudah melakukan pencegahan dini dengan pemindaian suhu tubuh di pintu masuk bandara dan pelabuhan, termasuk lokasi karantinanya. Tidak ada satupun yang dilarang masuk ke Sumatera Selatan ini selama berniat baik dan tidak membawa penyakit. Ada detektor yang akan mendeteksi tamu ini sehat atau tidak melalui yang paling memadai adalah alat ukur suhu tubuh. Terus kita sudah siapkan karantina, jika ternyata dideteksi mencurigakan dalam tanda kutip, kita karantina dulu. Kita observasi dulu, ada ruangnya kalau sudah kita siapin. Pada perayaan Capgome, Palembang menjadi salah satu tujuan peziarah dari berbagai negara. Perayaan Capgome yang dipusatkan di Pulau Kemaro dihadiri puluhan ribu turis Nusantara dan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura hingga Tiongkok.